Viral, Porsche tropos busway di Gandaria minta sopir Transjakarta mundur Sebuah video menyebar luas di media sosial menunjukkan mobil mewah Porsche masuk ke jalur busway Transjakarta Mobil mewah itu terlihat menghindari kemacetan di samping jalur busway Kejadian itu berlangsung di Jalan Sultan Iskandar Muda, Gandaria, Jakarta Selatan pada Jumat 23 April 2021 siang ini Aksi pengendara mobil berwarna putih itu pun terekam warga yang berada di dekat jalan itu Video itu sendiri salah satunya beredar dari akun adjakartadotterkini Mobil itu terlihat berhenti beberapa saat di jalur busway hingga menghalangi laju bus Transjakarta Pengendara mobil mewah itu lalu menurunkan kaca jendela Pengemudi tak dikenal itu terlihat mengeluarkan tangannya Ia lalu melampingkan tangan seperti memberi isarat kepada sopir bus Transjakarta untuk mundur Akan tetapi sopir bus tetap diam Warga yang menyaksikan kejadian itu pun mendukung sikap sopir bus itu Jangan mau, jangan mau pak, kata warga yang merekam kejadian itu Baik mobil dan bus itu sama-sama tak mau mengalah Namun setelah pengemudi bus terus membunyikan klakson Mobil Porsche itu pun tancap gas dan tetap melaju di jalur bus Transjakarta Kasub Dit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKPB Fahri Sirgar menyebut Pihaknya akan mencari identitas pengemudi mobil mewah itu Fahri mengatakan pihaknya mengaku akan mencari tahu terlebih dahulu Adakah kamera elektronik traffic law enforcement di sekitar lokasi kejadian Meski begitu, ia mengaku pihaknya akan tetap mengejar pengemudi Porsche itu Jalur busway menjadi fokus kami dalam penegakan hukum Baik dengan tilang elektronik maupun secara konvensional Ujar Fahri kepada awak media pada Jumat 23 April 2021 Rekaman video itu sendiri tidak memperlihatkan jelas nomor plat mobil tersebut Kejadian serupa sebelumnya juga pernah terjadi Sebuah mobil Porsche putih menerobos masuk ke jalur Transjakarta Anehnya mobil itu berjalan di belakang motor yang serupa dengan kendaraan polisi lalu lintas Akan tetapi, plat nomor motor itu berwarna hitam Kejadian itu beredar luas di media sosial pada 15 Maret 2017 Pengguna jalan yang memasuki jalur Transjakarta Seperti itu bakal terjerat pasal 253 Jangto pasal 90 ayat 1 Perda DKI Jakarta nomor 5 tahun 2014 Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan pasal 90 ayat 1 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan Dan atau denda paling banyak yaitu 50 juta rupiah Demikian tertulis dalam aturan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!